Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara Sayani Lufus Pak Kapolri, General Listio Sigit meminta seluruh jajarannya meraih kembali kepercayaan publik terhadap Polri yang turun karena kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambol. Pengungkapan kasus ini secara transparan menjadi pertaruhan bagi Polri. Pasca terjadinya peristiwa durian tiga, angka kita langsung anjok di angka 28. Dan kemarin pada saat penatapan FS bagi tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan bahwa Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-dutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan tiga. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal, sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok bidana utama bergadar pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etip dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Sementara itu Kompolnas menyebut penetapan istri Ferdi Sambu sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sebagai kemajuan besar dalam penyelidikan. Kompolnas berharap dengan penetapan istri Irjen Ferdi Sambu sebagai tersangka, proses penyelidikan bisa berjalan dengan cepat dan berkas perkaranya bisa segera dilimpahkan kekejaksaan dan pengadilan. Kompolnas juga meminta Polri segera mengadakan sidang etik untuk menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Irjen Ferdi Sambu. Adanya satu tersangka baru yaitu Ibu Pece, istri dari saudara FS, dan kami berharap agar proses dari penyelidikan kasus ini dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan, untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan agar proses hukum berjalan dengan sebaik-baiknya. Penanganan kasus saudara FS ini, proses kode etik, sidang kode etik dapat dilaksanakan dengan cepat dan dilakukan secara terbuka.